Benteng diri supaya tidak disantet oleh orang Baik itu santet jin iblis maupun santet pikiran Sampai ada yang mengeluarkan Apa namanya Besi dari perut, paku, jarum Dan Anda diancam Ada ancaman tentang santet Maka lakukan hal-hal berikut ini Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah untuk kita semua Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan Ada yang tanya Kang Akhir-akhir ini banyak kejadian santet Sampai ada yang meninggal dunia Muntah darah Sampai ada yang mengeluarkan Apa namanya Besi dari perut, paku, jarum Silet Ya Allah Masya Allah Dan masih ada kejadian seperti itu Gimana Kang menutang Mas Ruhan Ya memang Santet itu masih ada Ilmu santet kan ilmu hitam ya Dia pakai iblis, pakai syaitan Ya dan santet itu macam-macam Ada santet Menggunakan kekuatan Happy syaitan Ada santet yang menggunakan Kekuatan pikiran Kalau santet yang menggunakan Kekuatan pikiran ini termasuk Masih Masih mudah diatasi Gitu asal Anda berpikiran baik Anda berpikiran yang Positif Anda khusus nuntun sama orang Anda hidupnya happy Santet, relax Insya Allah aman dari santet pikiran Tapi yang paling berat ini Santet Ilmu hitam Karena santet ilmu hitam Kadang menembus Tanpa lewat pikiran Gitu Menembusnya Jasad Gitu Kalau santet pikiran yang ditembus Pertama ruh Merusak Pikiran Merusak Apa namanya Perasaan Merusak hati Merusak pikiran Anda Mengacau Tapi kalau santet Iblis Yotan Dia tidak hanya lewat pikiran saja Kadang kalau diserang lewat pikiran Tidak bisa Dia melewatnya langsung secara fisik Yaitu Kayak Kirimi barang-barang yang Berbahaya Kayak Beling Kaca Carum Paku dan lain sebagainya Nah itu Masya Allah ya Dan memang masih ada yang Punya ilmu-ilmu seperti itu Tapi ya Tidak perlu khawatir Tidak perlu Risau Kalau Anda memang orang baik Anda Berusaha jadi orang baik Insya Allah Allah akan memberi keselamatan kepada kita Asal tidak mencari musuh ya Tapi kalau ternyata memang Anda punya musuh Atau Anda punya masalah besar yang khawatir itu terjadi Dan Anda diancam Ada ancaman tentang sandet Maka lakukan hal-hal berikut ini Apa itu kan Anda bisa menggunakan Antisantet Yang disunahkan Rasulullah atau yang diajarkan menurut agama Islam Malah mudah Ajarannya Rasulullah itu mudah Untuk Benteng diri supaya tidak disantet oleh orang Baik itu santet jin iblis maupun santet pikiran Yang pertama Memang harus khusnundon Berprasangka baik terhadap siapapun Terutama berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan berprasangka baik terhadap siapapun Baik itu Lawan atau Kawan Gitu Ya Yang kedua Yang kedua Berbahagialah Bersyukurlah Banyaklah happy Banyaklah senang Banyaklah Merasa Bangga terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena Anda sebagai mahluknya Banyaklah menyenangkan diri Dengan rasa syukur Merasa cukup Bahwa ini kita itu sudah banyak nikmat Dari Allah ta'ala Sehingga Anda akan merasa cukup Anda merasa bahwa ini sudah sangat cukup Hidup ini sudah sangat cukup Sehingga Anda merasa bahagia Tidak kurang apapun Kalau Anda bahagia Maka Sulit ditembus Yang ketiga Taatlah kepada Perintah Allah ta'ala Menghindari barang haram Dan melakukan barang yang halal Makan barang yang halal Dan ibadah Terutama ibadah wajib Ya Itu sholat Lima waktu Syukur-syukur tanpa sholat sunnah Minimal ibadah wajibnya Yang ke Empat Sering membaca Al-Quran Di rumah Membaca Al-Quran di rumah Dan membaca sholat Sholawat Minta doanya Orang yang berilmu Orang alim Tafat Quran Atau kiyai Atau ahli spiritual Yang memang alim Yang punya ilmu tinggi Minta doa dan barokahnya Sama sering baca Al-Quran Atau bisa juga Ditambah lagi malah bagus Menanam tanaman Yang dianjurkan oleh Rasulullah Untuk menolak bala Untuk menolak santen Ada beberapa tanaman Yang bisa ditanam Di depan rumah Atau di sekitar rumah Atau di dalam rumah Contoh adalah Pohon bidara Anda tanam Pohon bidara Depan rumah Atau di dalam rumah Atau monggo Kayak Dipot juga boleh kembang Nanti tambah gede Bisa gede Pohon bidara Yang kedua Pohon kelor Pohon kelor Karena daun kelor Itu bisa mengusir Pohon kelor Pohon bidara Yang ketiga Kaktus Anda tanam Pohon kaktus Ya Betul kaktus Kaktus Ya Dan lain sebagainya Masih banyak Beberapa ini saja Ada tanam Sudah cukup itu Pohon bidara Pohon kaktus Terus Pohon daun kelor Ya Atau pohon kelor Ada tanam di rumah Buat Hiasan Sama tadi Membaca Al-Quran Ya Solat Berasa sangat baik Dan bahagia Dan happy Insya Allah Rumah Anda Tidak akan terserang Santet Baik itu Sangat pikiran Maupun Santet Dohir Dan batin Sangat fisik Insya Allah aman Gitu Nah Ditambah lagi Kalau memang Anda Pengen tambah mantap lagi Ya Anda datang kepada Seorang ahli spiritual Untuk minta Berkahnya Bisa menggunakan Sarana-sarana Antisantet Misalkan Tasbih Karomah Anda bisa baca di Tasbih saya Tasbihkaromah.com Anda miliki Tasbih Karomah Akbar Insya Allah Anda tidak akan Kena santet Anda mirip Dengan Tasbih Karomah Akbar dari saya Dengan istiqomah Amalkan Insya Allah Anda aman Dari santet Atau Anda Mengamalkan Ilmu-ilmu asmak Tingkat tinggi Anda amalkan Ilmu asmak Sungai Raje Anda baca di Ilmu asmak.com Nah Rajanya asmak Insya Allah Sandet-sandet Tidak akan Tembus Itu tambah Berkah Supaya Diri Anda Diperkuat Kalau tadi kan Rumah Tanaman Apa Nadi aja Diberkuat Selain baca Al-Quran Sholat Punya ilmu Atau punya sarana Seperti itu Untuk Keberkahan Diri Tasbih Karomah Akbar Atau ilmu asmak Sungai Raje Insya Allah Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bermanfaat Amin Dari saya Kang Mas Ruhan Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton